Hai gue Max di sini kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengganti pemutar video utama ataupun default video player di Windows 11 kita Nah jika di Windows 11 sobat ini ada dua program ataupun dua aplikasi yang bisa digunakan untuk memutar video gitu seperti misalkan VLC dan juga movies and TV di sini dapat kita tentukan salah satunya menjadi pemutar video utama jadi ketika sobat ngeklik satu file video ataupun membuka satu video gitu secara otomatis nanti file videonya akan terbuka di player ataupun aplikasi yang kita pilih nah caranya seperti apa di sini langsung saja kita mulai di sini ada dua cara dalam mengganti default video player langsung saja ke cara pertama cara pertama ini kita buka dulu file video yang ingin kita putar itu berarti pertama kita buka dulu file explorer di Windows 11 kita buka file explorer intinya kita cari dulu file video satu file video untuk contoh saja nah pada file videonya kita klik kanan pada file videonya di sini kita klik kanan setelah itu kita arahkan kursornya ke show more option di bawah di bawah kita klik show more option dan setelah itu kita arahkan kursornya ke open with setelah diarahkan dia akan muncul beberapa pilihan nah di sini kita klik yang choose another app yang pilihan paling bawah sini kita klik choose another app setelah itu kita pastikan yang bawah sini yang always use this app to open this file nah kita cek list kemudian setelah itu tentukan mau pemutar video mana yang ingin dijadikan sebagai default ataupun pemutar video utamanya di sini defaultnya adalah movies and dv kita coba rubah menjadi VLC nah tinggal kita klik VLC kemudian kita klik OK nah dengan demikian maka semua file yang yang tadi kita putar file yang sama gitu tadi kan file mp4 nah semua file mp4 tadi akan terbuka menggunakan VLC ketika kita klik seperti biasa ataupun open seperti biasa dia sudah berubah menjadi VLC ininya seperti itu tadi cara pertama kita klik kanan pada satu file video kemudian kita arahkan kursornya ke open with kita pilih yang choose another app setelah itu kita pilih yang ingin dijadikan sebagai pemutar video video utamanya mau movies and dv ataupun VLC ataupun pemutar video lainnya terserah sobat itu untuk file mp4 saja misalkan di laptop sobat ini ada file seperti mkv dan lainnya juga bisa misalkan ada file mkv dan lainnya juga bisa intinya klik kanan kemudian pilih open with jangan lupa kita klik choose another app kemudian kita cek list juga yang bawahnya yang always use this app to open kemudian kita pilih programnya dan kita klik ok kurang lebih seperti itu untuk cara pertama kita lanjut ke cara kedua cara kedua ini melalui setting jadi pertama kita klik start dulu langsung saja klik start disini dan setelah itu kita buka setting disini kita klik setting di setting ini kita beralih lagi ke apps disini perhatikan di sebelah kiri disini ada apps kita klik kemudian kita masuk lagi ke default apps disini perhatikan disini kita klik default apps nah kemudian disini kita cari dulu program ataupun aplikasi yang ingin dijadikan pemutar video utama kita coba beralih ke movies and tv lagi coba kita cari dulu ini kita cari dulu programnya nah ini dia movies and tv nah setelah kita ketemu program yang ingin dijadikan sebagai pemutar video utamanya setelah itu kita klik kemudian setelah itu kita integrasikan mau file video apa yang ingin dibuka menggunakan movies and tv ini secara default untuk seperti 3gp dia masih menggunakan movies and tv yang tadi yang saya ubah adalah mb4 kita beralih ke mb4 nya saja kita ubah menjadi movies and tv nya nah ini disini misalkan disini mb4 masih belum masih belum terbuka secara otomatis ke movies and tv jadi kita klik disini kita klik kemudian kita pilih yang movies and tv nya kita klik kemudian kita klik ok Hai maka dia mb4 nya berubah ke movies and tv nya cara kedua ini sebenarnya agak ribet sih karena kita kita harus memilih satu-satu gitu file jenis file apa yang ingin di integrasikan ke movies and tv nya ataupun ke aplikasi yang kita pilih sebagai default video belayarnya disini kurang lebih seperti itu misalkan kita menggunakan VLC sama juga misalkan kita cari dulu disini VLC nya kemudian kita pilih yang ingin di integrasikan misalkan ketika kita membuka mb4 kita ingin menggunakan VLC berarti kita cari halaman ataupun tab untuk mb4 kita cari disini mb4 Hai nah disini di mb4 tadi yang saya ubah ke movies and tv tinggal kita klik saja kita pilih menjadi VLC untuk file jenis file lainnya juga sama seperti itu nah jadi tinggal sobat pilih cara mana yang paling simpel ataupun paling cepat untuk cara pertama kita melalui file nya dan untuk cara kedua melalui setting jika masih ada yang kurang jelas terkait caranya disini sobat dapat bertanya di kolom komentar saya cukup sekian dan Sampai jumpa hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati